Kita lanjutkan kembali pemirsa atap dua ruang kelas sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Islam Pare di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Roboh. Diduga robohnya atap disebabkan kayu bangunan yang sudah lapu. Dua ruang kelas 9A dan 9B di Madrasah Sanawiyah Al-Islam Pare di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Roboh. Beruntung pada saat kejadian tidak sedang berlangsung aktivitas belajar-mengajar. Karena pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Islam Pare, Muhammad menuturkan, tanpa hujan maupun angin ribut, secara tiba-tiba atap di lantai dua bangunan Madrasah Roboh. Diduga robohnya atap disebabkan kayu yang sudah lapu. Mengingat, bangunan gedung kelas Madrasah dibangun pada tahun 1983. Padahal tidak ada hujan, tidak ada angin, dan kondisi cuaca terang. Tapi sebelumnya, pada sebelum-sebelumnya itu kan intensitas curah hujangan cukup tinggi, dan kemudian disertai dengan angin yang kencang. Kencang, kemungkinan bisa menyebabkan hal yang bocor, apa-apa, yang bisa. Ada berapa ruangan yang rusak ini? Kurang lebih ini ada dua ruang, ditambah satu ruang sebelah ini kecil untuk pembelajaran tata bukaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Temanggung, Ahmad Muzir, yang meninjau lokasi mengatakan segera membangun kembali dua ruang kelas tersebut, sehingga proses belajar mengajar tidak akan terganggu saat sekolah tata buka kembali diterapkan. Berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan hal yang berdasarkan kelas ini, Dekat dari Kementerian Agama tentunya bertanggung jawab untuk bagaimana bisa memberikan kontribusi dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang karena musibah rupanya dua ruang kelas ini. Kami mengawali dengan hari ini, kita memberikan stimulasi bantuan untuk MPS ini supaya ada pihak-pihak lain juga ikut terpanggil untuk memberikan bantuan ini. Kemudian yang kedua, jika nanti memang kita bisa usulkan ke anggaran bantuan rehab madrasah, nanti kita beritaskan untuk MPS Al-Islam ini mendapatkan bantuan rehab madrasah dari Kementerian Agama Pusat. Hingga selasa siang, guru dan murid di Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Islam Pare bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.